manjakan istri kita dengan kata-kata yang indah kita ini kadang kalah kalau baru menikah kata-kata yang manis dipanggil istrinya saya cinta, cantik, ayu semua panggilan yang indah dia panggil itu tahun pertama doang setelah tahun kedua istrinya sudah mulai berubah mungkin sudah mulai hamil sudah gede perutnya dipanggil, eh gendut disini ingat Rasulullah SAW bersabda kata-kata yang baik itu bernilai sedekah kadang kita sedekah sama teman kita kalau teman kata-katanya baik tidak pernah mengumpah tapi sama istri yang dicela istrinya yang dihina istrinya hati-hati tuh setiap kata yang kau keluarkan akan ditulis akan tercatat semua dengan siapa kita yang memberikan sedekah kita dengan orang yang menjadi tanggung jawab kita wabda timan tahu mulailah kalau mau bersedekah itu kepada orang yang jadi tanggung jawab kita itu istri kita jangan pernah mencela istri kita di depan orang apalagi istrinya berbuat salah mengancurkan tupiring pecah di depan tamunya sama sekali nabi tidak marah bahkan tidak mensifatinya dengan sifat-sifat yang baik nabi senantiasa memanggil Aisha dengan ucapan-ucapan yang indah dipanggil ya Aish ya Muwafaqah ya Humayra wahai yang ya kemerah-merahannya ya itu untuk istri yang putih dipanggil ya Humayra memang tapi kalau istrinya ini gak apa-apa juga lah jamaah tapi yang penting taif subhanallah para jamaah kita lihat kadang-kadang suami itu saya senantiasa melihat suami-suami yang gak benar ini kelihatan kalau gaya ngomong sama istrinya kadang-kadang keluar kota gak pernah telpon sama istrinya kadang-kadang istri saya tanya bang, bang kok gak telpon aduh afwan sibuk ini gitu ya udah lupa sama istrinya betul istri itu ingin ditelepon telpon ketika datang sampai ahlan gimana kabar kadang-kadang kabarnya istri gak ditanya eh gimana kabarnya anak-anak eh istrinya yang ngomong gak ditanya gimana kabarmu dholimin subhanallah tanya gimana kabarmu setelah itu baru tanya gimana anak-anak ya kan seneng kalau dia mungkin lagi hamil tanya gimana hamilnya udah-mudahan tau gak capek kelihatan suami-suami yang baik ketika telpon kalau telpon sama temennya eh Allah kabarmu udah seneng banget giliran istrinya yang telpon ada apa ya 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 haa ya ya macem maka jamal kata-kata yang baik itu sedekah maka tolong kita lihat pernahkah kita mengumpat istrinya minta maaf sama dia kata-kata kita yang belum Biasanya tuh kalau udah nikah lama ya Udah gak pernah ngomong aku sayang sama kamu gitu Ustaz, kadangkala Bapak-bapak yang umurnya 50 tahun Memanggil sayang sama istrinya Aduh Ustaz, itu kan buat yang muda-muda Ustaz Nabi AS menikah dengan Aisyah Umurnya sudah berapa? Di atas 53 tahun Salallahu ala Nabi Muhammad Tapi beliau tetap memperhatikan kata-kata yang baik buat istrinya Kita baru 10 tahun menikah, kadangkala sudah lupa Kadangkala ya ucapannya sudah menjadi seperti kebun binatang Yang awalnya kebun bunga jadi kebun binatang Semua yang ada Ini, 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 ini Apalagi yang belum diucapin Sampai istrinya kadangkala ya Allah Hati-hati yang kebanyakan membuat orang masuk neraka Di sana Rasulullah SAW mengatakan Apalagi kepada istri kita Kita kalau mengomong buruk sama orang gak enak Jadi omongan orang Tapi kalau ngomongin buruk sama istri kita Cuma di rumah gak ada yang tahu Kalau istri laporan sama orang tuanya Eh kau itu Kok ngomong sama orang tuamu Itu hak dia Tapi ibu-ibu jangan Kalau ribut sama istri suaminya Gak perlu orang tua ibu-ibu tahu Kesian orang tua ibu-ibu Dia sudah capek membesarkan ibu-ibu Masih dikasih beban lagi Dengan urusan itu Selesaikan dengan cara bersahabat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!